Acara ini dipersembahkan oleh BSG Gede Emas, Teksiran Emas Tinggi, Biaya Dengan Proses Cepat Baga Syariah Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Puja, puja, syukur, syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam Semoga selamanya tercudah limpah Kepada bagi dan Nabi Muhammad SAW Keluarga, para sahabat, para tabiim Termasuk kita semua Semoga mendapatkan syafat dari beliau Kita sekarang akan melanjutkan Pertemuan kita yang di awal Membahas tentang bagaimana Nabi mengaminkan doanya Malaikat Jabi AS Yang pertama adalah orang yang melewati Ramadan Tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Doa Jibril yang diaminikan oleh Nabi Muhammad Padahal itu pada bulan Ramadan Bahwa siapa saja yang menemui Mendatangi kedua orang tuanya Atau salah satu daripada orang tuanya Tapi tidak mengantarkan dirinya Untuk menuju dan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Kata bagi dan Nabi Amin Jadi apa yang harus kita ambil hikmah Daripada sejarah, daripada hadis ini Bahwa sesungguhnya Betapa orang tua Bagi anaknya Adalah segala-galanya Orang tua Bagi anaknya Adalah lebih daripada yang lain Sehingga yang namanya orang tua Karena tidak akan ada anak Tanpa ada orang tua Jadi biasa orang tua luar biasa Dispesialkan oleh Allah dalam Al-Quran Betapa kita harus mengandungkan orang tua Apalagi pada Ramadan ini Menghormatinya Lebih daripada yang lainnya Lebih daripada raja Lebih daripada ratu Kita mengandungkan dan menghormati orang tua Bila Allah dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fala takullahu ma'uf Wala tanharhuma Wakullahuma qawlan karima Fala takullahu ma'uf Jangan sekali-kali tau bilang kepada orang tua Ah Andai kata kita disuruh sama orang tua Andai kata kita dipanggil sama orang tua Jangan sekali-kali kita membalas Dengan perkataan yang kasar Jangankan beberapa kata Apalagi berpuluh-puluh kalimat Apalagi sampai durasinya yang begitu panjang Hanya untuk membalas panggilan daripada orang tua Kalau kita menghormati ganteng dan sebagainya Ups saja, ah saja Itu tidak boleh Apalagi lebih daripada itu Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Dan dibagakan oleh Allah Semoga Ramadan ini keberkahan buat kita Dan semakin sadar Karena adanya kita adalah adanya orang tua Hormati orang tua Agungkan orang tua Jangankan ada kekerasan fisik kepada orang tua Perkataan saja, satu kalimat saja, ah saja Kita bilang sama orang tua Itu adalah merupakan satu dosa besar Berperkuat oleh hadis yang lain Menyakiti hati orang tua Agar termasuk daripada dosa besar Makanya saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Kita agungkan orang tua Kita hormati orang tua kita Yang masih ada luar biasa Mimpun masih ada Yang sudah tidak ada Yang sudah meninggal dunia Sementara kita punya kesalahan kepada orang tua Janganlah berputus asa Janganlah bersedih hati Kenapa? Karena yang namanya biru waliden Berbuat baik kepada orang tua Bukan hanya dia ketika masih ada di dunia ini Walaupun dia sudah meninggal dunia Kita kirimkan fatihah Kita kirimkan hasil saudara kita Pahalanya buat orang tua Kita bacakan ayat suci Al-Quran Pahalanya buat orang tua kita Dan kita menziarahi kudurnya Menziarahi makbarahnya Ini adalah bagian daripada Berbuat baik anak kepada orang tua Yang masih ada Beruntung sangat luar biasa Ramadan semoga sampai selesai Dan tiba pada saat Nah hari yang dinantikan Yaitu Idil Fitri Kita masih bisa bermaaf-maafan dengan orang tua Kita masih bisa meninta ampun kepada orang tua Dan dua orang tua yang sangat luar biasa Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini dipersembahkan oleh Keren ya Yuk ikut Ingin punya kendaraan impian? Tenang Ada BSI Oto Beli kendaraan impian Di sini tempatnya Dengan margin flat mulai setara 2,75% Dan DP 0% Mudah, ringan, bukan lagi angan-angan Punya kendaraan impian Kini lebih gampang Bang Syariah Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih.